Halo guys, welcome back again to Gazi Hutama Channel Bertemu lagi bersama saya, dan juga saya, pastinya di kesempatan kali ini Di video kali ini sudah ada satu buah produk lagi di hadapan kita Dari FUPU Ini produk terbaru dari FUPU yang kita dapetin yaitu adalah FUPU Argus Z Argus Z Argus itu terakhir kita dapetin, apa tuh ya? Yang Argus P1 P1 itu yang kotak Oh pod juga ya Oh yang ada lampunya ya, betul Kali ini juga hadir dari tipe pod lagi nih Betul Itu adalah Argus Z Nah kalau dari segi tampilan ya, ini tuh kayak kemasan ekonomis-ekonomis dari FUPU ya? Untuk kayak sebelumnya tuh ada Finchipot Finchipot Se Yang langsung terlihat Si produknya Produknya di depan Nah Selain ada produk yang bolong di dus ini Betul Ada juga fitur yang ditonjolkan yang ditantumin di dusnya juga Ada apa tuh? Itu teknologi Oke Built-in 900mAh battery Dan juga anti leak funnel Nah Seperti itu saja sih ya Betul Ada tambahan lagi? Udah sih cukup Cukup Tanpa berlama-lama lagi langsung dibuka saja Paket ekonomis Paket ekonomis Satu buah catridge Satu buah si baterinya Baterinya satu Pasti dong Pastinya Terus Ada plastik Oh Ini ada selic aja Dan di plastiknya tuh dapat apa aja tuh? USB cable yang sudah Type-C Dari tampilan sih ini benar-benar Apa ya Simple Tapi elegan Ini ada aksen Yang di dus Mirip kayak di dusnya nih Garis-garis ya Di setengahnya Betul Nah di dusnya juga ada Udah Udah jatuh Pokoknya gitu lah ya Tapi sebelum kita membahas lebih detail Lebih baik kita kecerotin dulu Ditetesin dulu Ditetesin dulu Menggunakan Mlete salt Dari Boom X Jadi cakna Sudah terisi Kalau sudah ditetesin Diamin dulu Kurang lebih 5 menit Biar benar-benar Beresap Oke Sudah ditemin kurang lebih 5 menit Nah Sebelum dicoba Langkah baiknya Kita baca dulu nih Disin manual ya Disin manual Ada spesifikasinya Oke Dari paling atas Yap Catheritnya itu memiliki kapasitas standar yaitu 2 mili Oke Silihat dulu dengan pengisian Sain film Nah Ini tuh kita kebagian dengan resistensi 0.7 Dan juga ini kompatibel semua Dengan semua tipe Argus Ford Berarti dengan yang Argus Ford yang biasa Yang P1 juga Yang P1 juga Nah Dan saya lupa nyebutin ya Jadi dari si Apa Argus Red ini tuh memiliki beberapa varian warna cuy Ada black, navy blue, mint silver, golden, ruby red, white, dan rose pink Nanti kalau kita punya fotonya saya insertin disini nih Oke Oke Terus kebagian bodi bawahnya Memiliki max power 17 watt Oke Lumayan Lumayan Ya tapi masih tetap standar lah ya Buat Biasanya suku ke 13 13 Nah ini 17 ya Tuh Lumayan lah Terus memiliki baterai 500MA Seperti yang tadi cantumnya di dalam Ya di depan dusnya Oke Terus memiliki Sudah Sudah ya Dan pengecasannya sudah menggunakan USB Type C Dan katanya tuh ini memiliki Air Inlet Air Inlet Sebanyak 4 Tidak terlihat ya Tidak terlihat Nah dan Untuk pengecasannya kan biasanya dibawah nih Ini di belakang Unik nih Jadi kalau ngecas tuh Dibalitiin pun Tetap bisa Tetap bisa Nah Udah aja ya Dan katanya sih bener Katanya di desain tuh Di proof Anti bocor-bocor club Ya ini sudah terbukti ya Sudah terbukti Sudah terbukti anti bocor club Nah Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja Dicoba Coba dulu Oke Sudah Dicoba Dari Dari Agus Z Untuk segi rasa Oke Tidak usah dilakukan Karena Di sebelumnya juga Kita sudah nyobain Catrip dari Agus Yang di P1 P1 betul Rasa yang bisa Dihasilkan itu Nge-boost Tidak hanya nge-boost TH Betul Tapi nge-boost manis juga Dan Karakter Boltnya itu kita dapat Di P1 Tapi sayangnya Tidak Agus Agak Sedikit berkurang Sensasi boltnya itu Betul Karena Menurut kita Menurut saya Si Airflow nya itu Masih terlalu Nge-plong Betul Jadi Airflow nya sudah fix ya Dan Cenderung terlalu nge-plong Nge-plong Sensasi nge-puff Itu Kurang Bolt Karena Terlalu terbuka Ya Padahal Untuk dari Rasa Oke Cuman Jadi Sebenernya dari rasa Tidak begitu ngaruh Jadi Yang cenderung ngaruh Ke sensasi Nge-puff nya Jadi Terlalu Terlalu kosong Terlalu kopong Jadi Kalau Masih itu kurang Ampeg Kurang bolt Padahal Dari power Karakternya sudah dapat Walaupun Tidak terlalu yang Lembak banget Tapi Oke Untuk Ini Apa ya Namanya itu Tanpa tombol Jadi Autodraw Jadi Nge-puff nya pun Ya Sensitif Lumayan sensitif Respon nya cukup bagus Responsif Gitu Untuk Terus Manis Dapat banget PH juga Kita pakai yang simulator TH nya cukup Itu sudah cukup Ngaruk Ini Ditambah lagi Ngaruk Dengan Kita pakai yang Kated yang 6,7 Tapi Itu lagi Yang Kurang bisa dimaafkan Airflow nya kurang Padat Jadi waktu nge-puff itu Agak ada yang kurang Walaupun Rasanya lumayan Tapi Waktu nge-puff nya Sensasi nya agak berkurang Jadi Kurang nge-puff Sensasi nya Gitu aja sih Betul Karena Rasanya sih Nggak usah Diragukan Betul Hanya Kau kabar daya lain nggak? Cukup sih Dan Emang Ya nggak bisa Di-adjust Oh Saya tau nih Kenapa Bisa lumayan nge-plung Biasanya kan Airflow itu di pinggir Titik kecil Di bagian atas Jadi di jarak Antara Battery Dengan Oh iya Ada kayak Coakan sedikit gitu Dan Yang memang cenderung Besar Coba Coba Dipuff dengan agak ditutup Nah Lebih better Lebih better Tapi ya Coba 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 Gimana ya Oke Jadi Ketika ditutup Agak lebih better Emang ya Agak lebih better Tapi ya Agak lagi Agak ribet Agak ribet Jadi ya Jadi Kita simpulin Airflow nya Terlalu Nge-plong Jadi terlalu besar Dengan konsep Katanya tulisannya Fold Hole Inlet Air Inlet nya terlalu besar Nah Jadi Segitu doang Segitu doang Dari segi rasa dan lain-lainnya sudah cukup Cuman Airflow Airflow Kita kurang suka Kurang sukanya Jadi cukup segitu aja Selanjutnya kita bilang apa? Udah ingetan Untuk yang 18 tahun kebawah Jangan coba cuman untuk VB Karena itu tidak boleh Tonton video kita Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini Dan bagikan ke teman-teman Kalian Bye Bye OK LIKE SILVI KEENG SILVI